Penny Hardway itu dulu Se-level Jordan Emang bijak bener nih Sebenernya penghasilan Musisi itu tetap 90% Kalau di Indonesia dari off-air Kesempatan-kesempatan kayak gini Kita ambil sisi positifnya Kita bisa jadi lebih deket sama keluarga Atau bisa berkarya lebih Karena punya waktu yang jauh lebih banyak Yo Apa kabar Bu Liko Alhamdulillah Ray Putra Ray jadi Gue mau jelasin nih Jadi memang sudah hampir sebulan Kita Virus mau abah nih Semoga cepet beres Asli Jadi gue puter otak Puter otak Gimana caranya nih Gue tetap bisa kasih konten sama temen-temen Follower Urbane That's why Gue seminggu dua minggu terakhir nih Gue di vlog Coba aja deh Kan lagi pada zoom nih Jadi kemarin gue Lo orang keempat Siapa aja tuh? Yang gue tahu Raben Wah minggu depan legend nih Darboch Yoi Udah di interview Darboch Terus Gopar Yang keempat lo Mantap Thank you Abis lo mungkin Mas Arman Molana Yoi Siap Rai Ini lo bosen kali ya Banyak banget yang bilang mirip Mirip Oh kita Kita Rai Sebelumnya Gimana nih Dampaknya nih Lo terhadap Si Ran sendiri Dan lo pribadi Ada Ada dampak yang signifikan apa nih Terhadap aktivitas lo deh Di Covid-19 ini Kalau buat musisi Dan Musisi dan turunannya ya Itu Kena banget sih Karena kan kita Bener-bener Emang Kerja Dan dapat penghasilannya Mungkin gue bisa bilang 90% itu Dari Manggung ya Jadi Jadi Kalau gak ada Manggung ya kita Bisa dibilang Gak ada Gak ada penghasilan Yang masuk gitu Tapi Gue pribadi Gue sih Udah Apa ya Udah dari Jaman dulu Sebelum gue masuk Ke industri musik Gue udah tau bahwa Pekerjaan Gue ini Maksudnya Industri entertainment Industri musik ini Terutama Gak ada Gak ada Kontrak jangka panjang Gak kayak orang Kantoran gitu Yang kayak Lo Dapet gaji bulanan Fix Terus Kontrak lo selama Berapa tahun gitu ya Kita Kita kalau misalnya Gak ada job ya bisa Bisa gak ada penghasilan Oleh karena itu Dari jaman Gue Maksudnya dari Iran kan Alhamdulillah Mulai 2007 Itu Udah 13 tahun ya Ya Alhamdulillah 13 tahun Itu Kita Maksudnya Bukan kita Maksudnya kayak gue Selalu Mendisiplinkan diri Untuk Untuk Nabung sih Maksudnya kayak Jadi kayak ketika gue Dapet penghasilan berapa Gue maksain diri 50%nya pasti gue tabung 50%nya lagi Buat hidup Dan Maksudnya kayak Buat Buat kalau mau Senang-senang Mau Mau Beri sepatu Atau apa gitu Gue Wajib sih Tapi ya gitu Gue maksudnya kayak Gue Disiplin Banget Menabung Dan Apa ya Mungkin Bisa dibilang Orang yang cukup Cukup Dibilang Bukan pelit sih Cuman Perhitungan sekali Dalam Pengeluaran gue Dan pemasukan gitu Alhamdulillah Jadinya di masa-masa Yang kayak sekarang Gini Ya Tidak terlalu berasa lah ya Iya Berasa sih berasa Cuman Cuman Alhamdulillah gue bisa Masih bisa survive Dan masih bisa Bisa menghidupi keluarga gue Dengan 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 enak Amin Gitu Oke Nah tapi Buat lu sendiri Samaran Kira-kira Lu punya 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 alternatif apa nih Buat menghibur fans lu gitu Oh kalau gitu Justru Alhamdulillah Maksudnya Sebenernya Sebenernya tidak direncanakan Tapi kebetulan banget Jadi Jadi Plannya Pas sekarang-sekarang ini Gitu kayak Kita akan Untuk Run akan ngerilis Ngerilis Lagu Di tanggal 21 nanti Lagu 21 April 21 April Oke Oh berapa hari lagi Oh iya Bentar lagi Akan Akan ngeluarin lagu Run Dan gue sendiri kan baru Ngerilis single solo Di bawah Def Jam Ya iya iya Gue label Def Jam Gue Berapa kemarin Berapa sih Gue Dua hari lalu Kan Kan gue ngepost juga kan Iya iya Thank you Anggar 14 Gue baru ngerilis Single solo juga Gitu Jadi Jadi Untuk Untuk dari sisi Produktivitasnya sih Kita Alhamdulillah masih bisa produktif ya Gue malah Jadi banyak Bikin-bikin lagu juga Di rumah Gitu Tapi Untuk Segi Pemasukan Selain Mungkin selain Royalty ya Karena Royalty harusnya sih Tetap jalan-jalan aja Royalty Dari 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 Album Dari Musiknya Dari streaming Apa segala itu Tetap jalan Tapi Gue bisa bilang Sebenernya penghasilan Musisi itu Tetap 90% Kalau di Indonesia Dari Dari off air Sedangkan royalty itu Ibaratnya kayak Uang bonus lah Yang kita dapet Ya kayak bonus aja Setiap 6 bulan sekali Gitu Jadi Jadi ya bisa dibilang Agak Gue Kalau ya gitu Gue Gue sangat Gue sangat Tidak berhak untuk Complain menurut gue Cepan Gue punya Gue punya Apa ya Keprihatinan tuh Maksudnya terhadap Teman-teman Yang Apa Session player Atau Tim produksi Crew Apa segala yang memang Mereka hidupnya Bener-bener Mengharapkan Sepenuhnya Dari 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 Manggung Dan mungkin Kalau Dari jumlah penghasilannya Gak Gak sebanyak Kita yang memang Menjadi Artisnya Makanya kita Walaupun Dalam situasi ini Belum Tanda Ada tanda-tanda Reda Yang bisa dilakuin Dengerin anjuran Pemerintah kali Ray Iya lah Itu maksudnya Stay at home Ya gak Iya Cuman ya gitu Gue tiap hari Bacain berita Juga Ini ya Maksudnya kayak Ada polemik Antara orang-orang Yang memang Alhamdulillah kan Kalau kita bisa Stay at home Cuman Ya Kita gak bisa Gak bisa Gak bisa Oh Ada yang dari Brunei Dengerin Heiss Wih Dan serai dari Brunei Berserai dari Brunei Ada polemik juga Ada polemik juga Antara orang-orang Yang memang Tidak bisa Untuk kerja Dari rumah Dibilang Dibilang Kerja harian ya Dibilang Salah juga Enggak Gimana Kalau gak kerja Dia gak bisa Gak bisa Ngidupin keluarga Tapi jadi Ya Ya gitu lah Kadang-kadang Di situasi kayak gini Kita emang Bener-bener Dilema ya Perlu mendengarkan Hati Nurani Kita aja sih Dan itu Balik ke Pribadi kita Kayak kita Yang menurut kita Benar Dan sebaiknya dilakukan Emang bijak bener Tapi Semoga 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 Kita gak Kayak Ya mudah-mudahan Di negara itu Berakhir Jadi per hari ini Amerika sama Turki Warganya demo Raya Hah? Lo boleh cek Gue belum liat Mereka Kayak Gak tahan Disuruh lockdown Demonya Keluar Jadi kayak Demonya ke pemerintah Iya maksudnya Keluar rumah Kayak Gue gak betah nih Semuanya pada keluar Kejalanan Pada keluar jalanan Kayak misalnya Disini Di Sudirman Jadi pada konvoy Mobil Terus bawa sepanduk Wah itu menurut gue Atau promisi Hampir Menurut gue Chaos itu Kalau udah Penjara Bukan chaos yang Jara gitu Cuman Ibaratnya program Pemerintahnya Yang Lockdown Jadi Berantah Tapi memang Di Amerika Baru Di kota Detroit Michigan Oke Kalau yang gue tau Amerika tuh Pas waktu itu Pas semua Kota udah Pas semua kota udah Oh yang dari Malaysia juga Dari Malaysia tuh It's one Ketika semua orang Udah pada Semua Apa Negara bagian udah lockdown Yang terakhir Yang gak lockdown tuh Si ini Florida Bahkan Spring break kan Itu orang-orang masih pada Party-party Di pantai semua Katanya Cuman Gitu lah Gue juga Agak Sejujurnya Agak Gak terlalu Dengerin banget Maksudnya Gak terlalu Mantau banget Berita Kecuali Kalau yang Emang Selewatan Di Instagram sih Karena gue Ya udah Fokus ke Kesehatan Diri aja Di rumah Makan Minum Istirahat yang Bener Terus Mumpung Kesempatan-kesempatan Kayak gini Kita ambil Sisi positifnya Kita bisa jadi Lebih deket Sama keluarga Atau Bisa Bisa Berkarya Lebih Karena punya Waktu yang jauh Lebih banyak What's up Raffi Di Bekasi Ciledug in the sky Paisa Kalau gue sih Kalau ditanya orang Sebenernya Ada 3 hikmah Si Rai Mengenai situasi ini Pertama Bumi lebih sehat Tingkat polusi Turun Sampai 60% Laut Polusi Udara Terus Menurut gue Kita harus Apresiasi Ini tingkat Sosial Orang-orang Tinggi loh Tergerti dari Dalam dana tuh Emah Gue ngerasanya Walaupun Kita Bertemunya Banyakan Via Online ya Tapi Malah Gue sama temen Temen-temen yang Lama Temen-temen kampus Atau temen-temen SMA Malah jadi Ada ajang silaturahmi Gitu loh Maksudnya Gue juga baru rame lagi Grup what's up Iya Ngezoom yuk Atau kayak Apa Jadi Kepada ngobrol Di what's up Apa segala Jadi Ya Emang Pasti ada plus minusnya Semuanya Gitu Cuman Kalau kita bisa Ngambil plusnya Pasti plusnya bisa Bisa Lebih banyak Gue sendiri bahkan Gue Nggak tau secara statistik Cuman Gue meyakini Malah Orang-orang tuh Malah bisa dibilang Lebih Lebih banyak yang bisa jadi Lebih produktif Dengan Adanya di rumah Terutama Anak-anak Jakarta Gitu Karena Kita kan biasanya Bersih 2-4 jam tuh Abis di jalanan Dalam Harinya kita kan Sedangkan Sedangkan Kalau bisa dikerjain Di rumah Waktunya Yang tadinya Mungkin 2-4 jam itu Terbuang gitu aja Di jalanan Mungkin bisa Dipakai buat Workout Dipakai buat Buat Amma Temen Atau amma Anak Gitu Kayak Gue yakin orang Dan Less stressful Kalau misalnya kita Bisa olahraga setiap hari Dan kita bisa Bisa Apa Bisa Ketemu sama temen Walaupun ya Via Via online Jadi silaturahmi Bisa dijalin kembali Yoi Lo ada Lo ada Lo ada kaos yang Bogor versus everybody Lo Gue sebenernya tuh Gue sebenernya tuh Tinggalnya kan Tekniknya gue Gak ada Jakarta lagi Gue di Bogor Lo di Bogor Iya tau Tadi gue udah bilang Di Bogor itu Kita collabnya Sama Skymo Itu Satu brand Terbesar di Bogor Kita collab sama dia Harusnya bisa di cek Di akun Instagram Terus juga banyak Follower yang nanya nih Bang T-shirt COVID Kapan dikirim? Iya Jadi kemarin tuh Gue bikin Oh iya Lo COVID-19 Versus everybody Jadi itu Hasil penjualannya Gue donasi Alhamdulillah Ada hampir 2000 piece Lebih Jadi Jadi pada para follower gue yang udah berbeli Sabar ya Jadi kita perhari ngirimnya secara Partial Karena gue Mempekerjakan Tim kita Cuma 6 jam Dan masuknya bergantian Jadi juga mereka sebagian Berkerja dari rumah Kocoknya banyak Bilang mirip Ini mana yang Rai Rai Jadi gini Nah sekarang kita Ganti topik Jadi Guys Ini si Rai ini Harusnya Samaran juga sih Sebenernya Gue udah ngobrol ke Vino Harusnya ada di list Bintang tamu Itu purbang Oke Iya Cuma kan Lagi corona nih Udah sebulan Jadi kita bisa melakukan ini Iya Jadi ini dulu Nanti kalau diberes Kita ajar lagi Tapi gue udah nyiapin Beberapa pertanyaan nih Sebenernya Lo suka nonton basket juga Sama sneakers Nah gue masuk ke Topik itu Cakep Jadi kan nih Tanggal 20 waktu Indonesia Itu ada dokumenterinya Jordan tuh Let's Dance di ESPN Itu nontonnya dimana sih? Di live streaming di ESPN Live streaming di YouTube ESPN Oh iya Iya Oke Jam berapa? Kalau di Indonya Kayaknya sih Jam 7 pagi ya Oke Tapi abis itu Abis itu udah Abis yang live-nya Abis itu Dia tinggal Kita bisa nonton kan? Maksudnya Harusnya ya Harusnya ya Iya Nah Sekarang Semenjak itu dirilis Nah itu menarik lah ya Jadi si Netflix segala macam Si ESPN ini Oh nanti akan ada di Netflix juga Itu Mempercepat 2 bulan Rilisnya Karena masa Corona Iya Tapi di sisi lain Di NBA on TNT Ini lagi Lagi banyak Perdebatan bahwa Eh nanti lo liat deh Lo dari situ Mata lo akan kebuka Bahwa Jordan tuh the goat Sekarang gue menanya nih Rai sama lo Coba top 5 pemain NBA Sepanjang masa versi lo Sepanjang masa Karena Tapi Bukan based on skill ya Jadi Mau posisinya sama juga Gak apa-apa Mungkin tapi kayak Karena gue gak Gak dapet era Kayak Karim Abdul Jabar Apa Siapa-siapa gitu Jadi kayak Kayak Tapi Menurut gue Magic Johnson dan Larry Bird Walaupun gue Hanya nonton Kebanyakan dari Dari highlights Itu Jelas Jordan Larry Bird Magic Johnson Itu tiga Menurut gue Tiga tuh ya Tiga Yang dua lagi sih Tunggu Di Instagram bilang Suara Bang Rai Gak kedengeran Top 5 Gue top 3 nya Udah ada Jordan Larry Bird Magic Johnson Dua lagi Wah ini Sampai emang Heran nafas Loh Gila Loh Capek Rai Main NBA Ini Gue Nih Gue Maksudnya banyak Pertimbangan ya Gue Sejujurnya Ada tiga nama lagi Yang Yang masuk Pertimbangan gue Jelas Lebron Kobe Sama Curry Oke Tapi lu harus pilih dua doang Iya gue harus pilih dua Kalau Kobe Ya jelas Ringnya Dia lima Jadi Dia masuk Pertimbangan Bahkan Banyak orang nyebut Dia top 3 Tapi buat gue Top 3 jelas Magic Johnson Larry Bird Sama Jamajor Lo berarti Respect the elders Iya Tapi Soalnya Kalau Ya mungkin Karena kita gak dapet Eranya aja Cuman Kalau Lihat Kalau lo liat Apa Highlights Highlightsnya Mereka Parah Men Kayaknya Gue duanya lagi Gue pilih Lebron Sama Lebron Sama Kobe Sama Konya Yang terakhir Agak berat Sama Kobe Sama Good fake Gue Lebron Tadinya Gue tadinya Biasa-biasa aja Sama Lebron dulu Cuman Ketika pas Finals Yang Justru Eh Suara gue ilang gak? Masih ada Justru Finals Yang Kalah Yang Kalah Warriers Tapi Si Lebron Ternyata Di Finals Leader Untuk Statistik Semua Statistik Dari Kedua Tim Yang Yang Pas Dia Menang Atau Dia Kalah Pas Dia Menang Juga Yang Pas Dia Kalah Juga Iya Itu Mata gue Baru Terbuka Wah Anjir Ini orang Sejago Itu Dia Gak Cuman Leading Misalnya Di Point Atau Di Assist Semua Statistik Dia Leadernya Dan Gak Cuman Dari Tim Dia Sendiri Dari Kedua Tim Kan Itu Kita Ngomongin Ada Steph Curry Ada Draymond Green Ada Clay Thompson Juga Dan Itu Semua Leader Statistiknya Dia Doang Sendiri Itu Gue Kayak Wow Ini Orang Sejago Itu Monster Monster Asli Jadi Jordan Magic Johnson Larry Bird Kobe Lebron Oke Right Yes Oke Ini Lebih Fokus Kita Iya Gue Kemarin Fan-fan Aja Sebenernya Cuman Gak Tau Sinyalnya Bogor Dibanding Jakarta Memang Lebih 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 Kayaknya Di Nomor Duakan Oleh Provider Si Ini Bogor Juga Vino Vino Juga Bogor Vino Juga Bogor Jogging Mula Kau Lihat Iya Tiap Hari Bener Bener Apa Keliling Kubun Raya Lanjut NBA Udah Sekarang Kita Bicara Bukan Sneakers Tapi Sepatu Basket Menurut Lo Yang Iconic Sepanjang Masa Lima Jelas Jordan Sebelas Pasti Concord Ya Concord Jordan Satu Bread Oke Dua Sudah Sepuluh Sepuluh Jordan Udah bisa Setengah Lebih Iya Susah Mayoritasnya Jordan Sepuluh Ya Concord Jordan Satu Bread Jordan Tiga Either Black Semen Atau White Semen Kita Jadikan Satu Aja Oke Terus Nike Shox Vince Carter Vince Carter 199 Nike Shox Vince Carter Adidas Kobe Yang Kayak Mobil Audi Kayak Mobil Audi Oke Terus Converse Converse Dulu Pemain basket Pada pake Converse Bener Dari Dr. J Sampai Wilt Chamberlain Walaupun Kita gak dapet Era nya Cuman Ketika Pas Kita Agak Besaran Terus tau Bahwa Dulu Pemain basket Pada pake Converse Itu Kaki Lecet Lecet Terengah Engkel Masuk Converse Masuk Masuk Converse Chuck Taylor Ya Chuck Taylor Oke Terus Kobe Kobe Buat gue Kobe Favorit Sepanjang Masa Kobe 5 Sama Kita Kobe 5 Kobe 5 Yang Mana Ada Beberapa Cuman Kalau Ingat Kobe 5 Selalu Ingatnya Bruce Lee Bruce Lee Yang Hitam Kuning Kobe 5 Bruce Lee Terus Itu berapa tuh Baru 6 ya Udah 7 Sisa 3 lagi nih Kalau Rebog Pump Suka gak Rebog Pump Dibilang Suka Ya tapi Kalau dibilang Iconic Itu iconic Banget Rebog Rebog Oh gak Gue gak Masukin list Itu Masukin Ini aja Fomposide Oh Fomposide Oke Penny Penny Hardway Penny Penny Itu Soalnya Di Era kita Muda Penny Sama Jordan Itu Saingan Saingan Maksudnya Kayak lo Gue inget banget Di Nike PS Dulu Gue masuk Dan di segmen Basketnya tuh Di belah Dua Yang Misalnya Yang kiri Air Jordan Ada gambarnya Jordan Air Jordan Dan semua Aparelnya Kanannya tuh Fomposide Penny Ada gambar Penny Dan semua Penny Jadi kayak Penny Hardway Itu dulu Selevel Jordan Di saat Dia kalau gak cedera Dia mungkin Bisa Bisa Levelnya Sekobe lah Minimal Setuju 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 Oke Jadi Fomposide Harus masuk Terus Oh ini Uptempo Uptempo Jelas Pipen Air Pipen Satu lagi nih Lo harus sebut Terakhir Itu dari tadi sih Yang bukan Nike Adidas Kobe Sama Chuck Taylor Chuck Taylor Satu lagi Lebron Kita terakhir bikin Akun Streetball Lo suka sebut Lebron Katanya Gue Lebron Oh Lebron Tapi Sebenernya Lebih Bukan Tapi Justru Bukan dari sisi Bukan dari sisi Basketnya sih Tapi kalau Di dunia Persnikersan Gue paling suka tuh Lebron 7 South Beach Lo pasti tau deh Tau Satu Lebron Udah paling ikonik Yang warnanya Nyala banget Lebron 7 South Beach Terakhir itu sih Gue kayak Lebron 7 South Beach Berarti 10 Itu udah ya Oke Nah Sekarang Masih di basket Oke The greatest Team for all time Kita masukin ke team Lo sebutin 3 Jelas ya Salah satunya Bulls 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 96 Bulls 720 720 Kayak Seri Nokia tuh ya Terus Warriors Warriors Sebelum Warriors Sebelum ada KD Ya sebelum ada KD Berarti 2016 Soalnya Soalnya gitu Maksudnya kayak Gak bisa Mau kita Nge-fans Atau kita Haters Warriors Kan Soalnya Warriors Rata-rata Orang either Nge-fans banget Atau Haters kan Gue sebenernya netral Gue bener-bener Penikmat Mereka aja Gitu Karena Gak bisa dibungkiri They change the game Maksudnya kayak Pasti Emang Bola basket itu Ada Ada Era Showtime Maksudnya Showtime Lakers Dan Celtics Ada era Chicago Bulls Terus Setelah itu Ada era Ya Era apapun itu Yang di tengah-tengah Dan Basket berubah Setelah Warriors Eranya Steph Curry Dan kawan-kawan itu Kayak cara bermain basket Semuanya pada Pada 3 poin Bahkan Big men Pada nembak Pada bisa nembak Semua Gitu Itu gara-gara Warriors Itu Gak bisa dipungkirin They change the whole game Setuju Setuju Jadi Warriors Sebelum ada KD Bulls 7-2-10 Sama Wah Lu gak nyebut Kobe Shaq Ini Lakers Nah Yang tripit Ada kandidat lain Kayaknya Gue gak masukin Itu Oke Gue kayaknya San Antonio Enggak sih Gue kayaknya Walaupun gue gak Gak bener-bener Dapet ya Cuman gue kayaknya Showtime Lakers Ya Era Magic Johnson Karim Abdul Jabbar Karena Itu bener Cincinnya 5 tuh Iya Udah Cincinnya 5 They did it with style Gitu kayak Bener-bener Parah men Kalau Kalau Shaq Sama Kobe kan Ya Shaq nya Emang Monster aja ya Shaq Shaq tuh kayak Lebron Zaman dulunya Gitu kan Era dulu Sebelum ada Lebron Ya Shaq gitu ya Monster yang Semuanya Orang Kesulitan Banget Untuk jaga Bahkan ada 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 Taktik Apa Hackers Check Kan Kalau Udah Menit-menit Terakhir Check Di Fall Fall Terus Karena Dia gak Bisa Shooting Showtime Lakers Bulls 7-20 Warrier Sebelum Warrier Sebelum Kedy Tapi Tapi Sebenernya Kalau Ada Kedy Lebih Unstoppable Iya Sebenernya Lebih Unstoppable Tapi Lu kurang Suka Aja Iya Maksudnya Gue Salah Satu Yang Gue Tipe Orang Yang Cukup Loyal Untuk Urusan Team Urusan Urusan Fans Sesuatu Untuk Ngefans Gue tuh Apa Bener-bener Ngefans Sama Pemain Seumur Hidup Bener-bener Ngefans Banget Cuman Sama Michael Jordan Dan Sama Jason Williams Sacramento Kings Sacramento Kings Udah Oh Makanya Nomor lo 55 ya Iya Gue sering minta Nomor 55 Gue tuh Sama J. Will Bener-bener Se Ngefans itu Gue setelah Jordan tuh Gue ngefans sama J. Will Sacramento Kings Yang Gue ngefansnya Pake hati Gitu Tapi setelah J. Will Pindah ke Memphis Gue kayak Agak Agak Apa Sakit hati Sama Sacramento Tentunya gue ngerti sih Bahwa mereka Nyari 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 Kalau J. Will Kan emang Showtime banget Kan dia Jadi kayak Gak Gak Seaman itu Mainnya Sedangkan Mike Bibi Kan emang Lebih Lebih Stabil Lebih bisa Diandalkan Tapi Gue Bener-bener Menikmati Nonton Basket Seumur hidup Era-era Bulls Jordan Sama Sacramento Kings J. Will Berarti 2000an awal Iya Gue bener-bener Sang-fans Sang-fans itu Sama dia White chocolate White chocolate Sampai sekarang Gue follow Instagram media Juga Masih keren aja Dia udah tua Asli Itu keren banget Tapi pas Dia ke Indonesia Lo ketemu gak? Nah Pas dia ke Indonesia Gue udah bangun Di luar kota Itu gue Beneran sedih banget Karena gue udah Gue udah tau Gue tau dia bakal ke Indonesia Dan gue udah kayak Wah gue harus kayak Gue harus ketemu Atau Gue 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 sejurnya Tapi sampe sekarang Gue belum punya jirzinya Dia sih Gue Sebenernya bisa aja beli Cuman entah kenapa Gue kayak Gak kepikiran aja Beli jirzinya Dia Karena gue jarang Pake jirzi Gak segitu Seringnya pake jirzi Jadi untuk punya Gue gak Gak ampe segitu Cuman ya Pas itu gue denger Dia mau ke Indonesia Gue tau Dan gue udah Gue udah pengen banget Ketemu Tapi ternyata gue udah bangun Di luar kota Jadi gue cukup sedih Waktu itu Dia ada di Jakarta sama Surabaya Dia ada di dua kota Gue lupa dimana Tapi gue jelas Gue di kota lain Oke 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 Sekarang Masih di basket Guard Top 5 guard All time All time Magic Johnson Jelas Jason Williams Iverson Jelas AI AI Jelas Tiga tuh udah ya Jason Kidd Oke Jason Kidd Jelas Step kurik gak Gue sih masuk Dia Dia change the game Tapi soalnya tuh Ketika denger kata guard Dia kayaknya shooter ya Iya Di pikiran kita tuh Pasti point guard Yang Apa Assist gitu Yang tujuan utamanya Untuk assist Iya 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 Oke udah empat tuh tadi Aisah Thomas Iya Thomas Masalahnya Kalau Ngeliat halnya Dia parah sih Cuman Kita gak dapet sih Airannya dia Jadi kayak Mungkin Kalau kita Dapet airannya dia Pasti dia masuk Cuman Iya gue pengen Masukin ke Cuman Dia gak bisa Sulit untuk kita Masukin dia ke Kategori kayak Guard Guard Gitu kan Gue malah lebih Cenderung Mau masukin Stockton John Stockton Oh setuju Iya kan Karena si Stockton itu Untuk assist Sama steelnya Masih nomor satu Iya Gue masukin John Stockton Stockton sih Gue sih bahkan Stockton gue nomor dua Gue Jadi abis magic Gue langsung Stockton Iya Gue Jason Williams Karena Karena preferensi aja Cuman Kalau Dari sisi Dari sisi Apa Yang list Bener-bener Satu sampai lima Gue barusan gak ngurut Tapi kayak gitu Tapi nomor satu Magic 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 Johnson Jersinya punya gak? Enggak Gue Januari kemarin Baru abis dari LA Gue dari LA Sebelum Kobe Sebelum Kobe Meninggal Meninggal Nah gue nyesel banget Karena ada satu toko Ada satu toko Di Dekat Universal Studios Yang Itu bener-bener Jerzynya tuh Lengkap Parah semua jersey Dari Yang jaman dulu Sampai Jaman sekarang tuh Jual Dan itu digantungnya Bener-bener setembok Full Temboknya tuh Dan tembok gede Tembok gede Kita tinggal Tunjuk aja Gue mau liat yang ini Doang Nah Gue Gue Bimung banget Malah Saking banyak pilihan ya Ada jersey J. Will Juga ada Ada Kobe Oh jadi Bukan cuma Lakers tuh Enggak Semua Pemain NBA Semua pemain NBA Yang legend-legend pun Juga ada Gitu Apa Gue Akhirnya gue gak beri apa-apa Jadi Nyesel loh ya Gue nyesel Gue nyesel banget Gue gak beli jersey Kobe Karena Karena itu Kobe Ya bahkan Jersey lower marine-nya dia ada Anjir Jadi gue kayak Gue Apa Pas Dan Kobe meninggal tuh kan Gak terlalu lama-lama amat Setelah Bulan 6 sih Januari ya Januari Januari kan Januari Tagal 26 Iya gue baru hitungan Baru hitungan Minggu lah Gue baru pulang dari LA Jadi gue Maksudnya kayak Kalau saat itu Gue belanja Belanja jersey Kobe Pasti akan Berharga Sekali Maksudnya gak cuman Dari segi value Cuman kayak Dari segi memory Itu gue kayak Ajar gue punya Gue punya jersey Kobe Yang ini Yang ini Yang ini Jadi Gue agak nyesel Karena gitu Saking Lo ketika dihadapkan Dengan Segitu banyaknya Gue Paling pertama gue pegang Jersey J.Wil Karena gue Umur-umur ya Gue belum pernah punya Dan gue segitu Ngefans sama dia kan Tapi Lengkap Ber-ber-ber Wah itu sih Tapi gitu Ironisnya gue malah Akhirnya Gue akhirnya Ngebeli apa-apa Dan yaudah gitu Kayak gue Ya Dibilang nyesel Iya cuman Ya Gue sulit Menjatuhkan Satu pilihan doang Akhirnya gue gak Gue kebayang jadi lo sih Gue juga mungkin Keluar tahan kosong tuh Kayaknya Mendingan Mendingan yaudah Gue gak beli apa-apa Tapi gue tenang gitu Kayak yaudah Ketika Ketika lo Misalnya beli Kobe Tapi lo kayak Agak nyesel Misalnya waktu itu kan Maksudnya Belum Ya Belum tau bahwa Kobe akan Akan meninggal ya Jelas Iya Kayak misalnya lo beli Jerzy Satu aja Misalnya lo cuman beli Ya kecuali lo jadi borong ya Kayak lo jadi banyak banget gitu Tapi kan Jerzynya sendiri gak Gak murah Karena Jerzy-jerzy yang Yang Legend-legennya gitu Kurang lebih harganya Hargo classic tuh ya Iya Dua jutaan Iya Dua jutaan Jadi Oke 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 Jadi beli satu aja Lumayan ya Ya satu aja udah sedeng Kan Jadi Kayak kecuali lo borong Tapi kalo misalnya lo emang Beli-beli Beli cuman satu Misalnya lo beli Siapa Magic Tapi pas lo udah keluar Kayak Aduh Ada jirzynya Kobe tadi padahal Atau ada jirzynya Jordan yang Jordan yang All Star Game Atau ada jirzynya Karim Abdul Jaber Ada jirzynya Vince Carter Pas di Raptors Atau pas segala gitu Lo pasti Lo pasti Unjung-unjung malah jadi Malah jadi Gak tenang Hatinya gue jadi Keluar dengan tanpa hampa Tangan hampa Gue malah lebih tenang Dibanding kalo gue Kalo gue beli Jadi mendingan gak sama sekali ya Enggak Mendingan gak Tentang 153 esebentar lagi Sudahi dulu nih Lo masih mau istirahatkan Malem nih Nah ini paling terakhir buat temen-temen diluar disana lo ada tips-tips juga nih buat tetap semangat lah di masa COVID-19 ini oke buat teman-teman semuanya ya kita we're in this together ibaratnya walaupun ada orang yang ada yang terdampak langsung, ada yang enggak ada yang bahkan sakit ada yang alhamdulillah kita masih sehat-sehat tapi gue bener-bener merasakan bahwa dunia bersatu tuh mungkin seumur hidup kita ya kita bener-bener ngerasain seluruh dunia bersatu tuh ya saat ini jadi kayak jangan patah semangat maksudnya ini hanya sebuah fase insyaallah we will come back stronger amin dan kalau bisa ya kita selain stronger more positive juga jadi kita habiskan apa ya waktu-waktu yang berlebih yang kita punya ini dengan melakukan hal positif dengan berkarya apapun itu yang yang lo semua suka atau lo semua bisa gitu gitu aja sih setuju 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 oke main basket lagi apalagi mau bulan puasa nih Rai semoga bulan puasa tuh udah reda 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 kebaru udah hilang amin oke Rai kalau gitu mohon maaf lahir batin duluan kalau gitu ya mohon maaf lahir batin oke siap Rai thank you oke Rai peace out peace out bye bye